Intro 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 Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. & Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait kuing-kuing roke Cina yang jatuh dan ditemukan di Kalimantan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Beberapa kuing roket besar milik Cina yang jatuh ke bumi pada Sabtu 30 Juli 2022 telah ditemukan di Kalimantan, Indonesia, dan Malaysia. Tahap inti roket seberat 20 ton dari roket Longmark 5B tersebut jatuh kembali ke bumi tanpa kendali menghantam atmosfer di atas samudera India. Sebagian besar barang roket terbakar saat jatuh, namun sekitar 20% hingga 40% dipakil akan jatuh ke permukaan bumi. Menurut laporan terbaru, penduduk setempat rupanya menemukan potongan roket di beberapa tempat di sepanjang jalur masuk kembali. Beberapa di antaranya berukaran cukup besar untuk menyebabkan kerusakan serius atau jadera jika jatuh di desa atau kota. Untungnya, jatuhnya kuing-kuing tersebut tidak melukai siapapun. Kuing-kuing tersebut jatuh di Kalimantan, Indonesia, dan Sarawak, Malaysia, mengucap Jonathan MCDwell, Astrobiika, dan pelacak sekretari Pusat Astrobiika, Harvard, Schmidstonian. Menurutnya, tidak ada korban atau kerusakan properti yang dilaporkan. Tetapi, kuing-kuing ini jatuh di dekat desa dan beberapa ratus meter dari jalan. Long March 5B dilunjukkan pada 24 Juli 2022 untuk mengirkan modul baru menuju stasiun luar angkasa Tianggong milik China. Tahap inti roket mencapai orbit dengan modul stasiun, kemudian roket ditarik kembali ke bumi oleh gaya tarik atmosfer selama enam hari berikutnya. Tidak seperti tahap inti roket lain yang diarahkan untuk jatuh dengan aman di lautan atau permukaan yang tidak dipengkuni. Skenario jatuhnya Long March 5B memang kontroversial dan unik, mengingat potensi jendera dan kerusakan yang ditimbulkannya. Banyak komunitas antariksa mengkritik pejabat luar angkasa China karena membiarkan inti Long March 5B menjadi bungkaan bersasampah antariksa. Sebelumnya, misi Long March 5B yang pertama pada Mei 2020 juga berakhir dengan jatuhnya tahap inti roket di sekitar Afrika Barat. Misi kedua April 2021 menyebabkan uwing-uwing terjatuh di Semudera, Hindia. Sementara itu, China masih akan menunjukkan misi penunjuran modul lainnya untuk setelah seluruh angkasa negaranya pada musim bukur ini. Kemungkinan besar akan ada peristiwa serupa lainnya di masa mendatang. Nah, begitulah penyelesaian singkat terkait puing-puing roket China yang jatuh dan ditemukan di Kalimantan Barat. Selanjutnya, jangan lupa untuk men-subscribe dan men-share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Terima kasih telah menonton!